Halo kawan-kawan, kita saat ini lagi coba proses persiapan air kolam ya di kolam lele kita integrasi antara lele dengan maggot BSF ya jadi ini kita sudah proses fermentasi dan kita kurangi airnya ya teman-teman disini kita lihat airnya itu cukup tinggi ya disini untuk penebaran bibit kita tidak perlu air yang tinggi-tinggi nih makanya kita kurangi ini sedang kita proses kurangi nah ini bentar lagi akan kita tutup dulu nih bentar lagi nih oke nanti kita akan bahas kenapa air butuh yang tidak terlalu tinggi ini kita buang airnya dulu ya teman-teman sampai kira-kira ukurannya itu sehasta atau selengan lah selengan tangan jadi benih itu tidak terlalu tinggi untuk bisa menjangkau permukaan air ya teman-teman oke ini kira-kira sudah mulai ini kita harus tutup dulu teman-teman oke karena kita pakai sistem seperti ini jadi nutupnya gampang ya ya seperti itu saja selesai satu tangan pun bisa nutup oke ini kita sudah kurangi tinggal di kolam yang lainnya proses fermentasi atau pelakuan air ya kita sudah jalan kalau nggak salah semingguan ya seminggu kan seminggu persisnya ini ya hari ini dan sudah muncul ada tanda-tanda vlognya di tengah-tengah kolam ya ini kita fermentasi sederhana dengan ramuan empat dan molase serta ada beberapa pisang ya pelepa pisang untuk bisa menetrakan suhunya nah yang sebagian sini nih masih tinggi kita akan coba rilis kuras lagi teman-teman nah ini oke dan kuras dulu sampai airnya itu jauh lebih berkurang lah karena ini untuk benih jadi kita nggak bisa main-main teman-teman benih itu butuh air yang bagus dan juga ketinggiannya itu jangan terlalu tinggi oke sebelah sini juga kita buka oke sisa satu kita juga buka oke kita coba kurang dulu ya teman-teman ya tiga kolam kita buka kita akan kurangi sampai airnya itu kira-kira satu lengan aja lah cukup lah karena kalau terlalu tinggi ini resikonya adalah pada saat malam itu dingin banget sehingga nanti suhunya berpengaruh juga ke ke bendi lele yang kedua lele kan kadang ini ya bernapasnya juga apa ya ke permukaan itu loh makanya kalau terlalu tinggi benih itu susah untuk bisa menjangkau permukaan makanya kita kurangi nah ini treatment kita ya untuk kolam-kolam lele kita sebelum kita tebar benih karena persiapannya harus matang ya selain persiapan fermentasi ya tadi ketinggian air ada juga pelepa pisang sebelum kita tebar benih nah tebar benih kita juga perlu mewaspah dari ukurannya kalau yang benar-benar awam belum pernah budidaya lima tujuh lah paling gak tapi kalau yang sudah mulai ekspert mungkin masa amannya empat enam empat tujuh lah seperti itu jadi kita aman sampai panen dengan sistem kombinasi magut BSF integrasi farming di dalam jadi pakannya dari situ dari magut untuk lele kita teman-teman sehingga profitnya itu makin besar makin banyak dan makin bisa berkembang untuk bisa berbagi kepada teman-teman semua oke seperti itu ya situasi kondisi kita sore hari ini semoga bisa jadi manfaat bagi teman-teman semua oke momen terus bergerak salam terima kasih selamat menikmati